POS Indonesia kembali diberi amanah untuk menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT oleh Kementerian Sosial. Penyaluran Bansos BLT tahap 1 sudah disalurkan oleh POS Indonesia dengan pencapaian sebesar 98,4%. Untuk penyaluran BLT BBM tahap 2, POS Indonesia akan menyalurkan 3 bantuan sekaligus. BLT BBM tahap kedua, PKH dan Sembako. Bantuan ini sudah disalurkan mulai 1 November 2022 hingga nanti akhir Desember 2022. Pemerintah Kota Tanjung Pinang memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak kenaikan BBM dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat. Melalui Dinas Sosial, Pemerintah Kota Tanjung Pinang memberikan bantuan pengendalian dampak dari inflasi daerah bagi 8.930 keluarga penyimpan manfaat. Penyaluran ini telah disalurkan 1 Desember hingga nanti akhir Desember 2022. Seperti apa mekanisme penyaluran BLT daerah dan juga Bansos dari Kementerian Sosial? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Fedian Saputra, Deputi FIP Regional 1 Sumatera. Selamat siang Bapak, salam sehat. Salam sehat, selamat siang. Dan juga dengan Bapak Alimron, Lurah Kepulauan Penyengat ya Pak ya, salam sehat Pak. Salam sehat Pak Fedian dan Pak Imron. Saat ini kita berada di Kepulauan Penyengat ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa POS Indonesia diberi amanah untuk menyalurkan Bansos daerah dan juga Bansos dari Kementerian Sosial. Saya ke Pak Fedian dulu. Seperti apa sih Pak Bansos ini disalurkan oleh PT POS Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Febri. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari pemerintah kota Tanjung Pinang untuk menyalurkan Bansos daerahnya akibat dampak inflasi ke PT POS Indonesia khususnya kantor POS Tanjung Pinang. Ya, proses penyalurannya sama seperti penyaluran dari Bansos Nasional. Yaitu langsung diserahkan kepada keluarga penerima manfaat, Mbak. Jadi langsung. Jadi datang langsung dan langsung juga dibayarkan kepada penerimanya. Oke. Saya ke Pak Imbroni, Pak. Seperti dilihat bahwa memang pemerintah hadir, Pak. Untuk wilayah kepulauan, untuk wilayah terdepan dan tertinggal. Wilayah Bapak pimpin salah satunya wilayah kepulauan, Pak. Seperti Bapak, apakah memang masyarakat di sini memang benar-benar membutuhkan bantuan itu, Pak? Ya, terima kasih Mbak Febri. Sebelumnya saya kasih pantun dulu lah. Oke, karena kita di sini ya, Pak. Karena kita di Pulau Penyengat. Anak daru memakai selendang. Selendang dipakai terlihat santun. Selamat datang di Tanjung Pinang, Kota Gurindam, Negeri Pantun. Waduh. Jadi selamat datang, khususnya di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat adalah pulau yang berpenduduk kurang lebih sekitar 1.500 jiwa. Ada 780 kakak. Ada 5 RW, ada 11 RT. Kemudian, sebagaimana kita ketahui, Pulau Penyengat ini sudah ditetapkan oleh kementerian sebagai situs jagar budaya nasional. Dan oleh provinsi dan pemerintah kota Tanjung Pinang, ditetapkan sebagai DPUD ataupun destinasi pariwisata unggulan daerah. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri, daerah yang sangat terpukul akibat pandemi COVID-19 pada masa tahun sebelumnya, dan saat ini masih ada, walaupun sudah sedikit, sudah menurun, sudah landai. Memang daerah yang sangat terpukul, karena mayoritas juga penduduk yang ada di Pulau Penyengat, mereka bergantung terhadap ekonominya, bergantung kepada pelaku pariwisata. Ada penambang pompong, kemudian ada becak motor. Jadi, dengan adanya bantuan-bantuan langsung tunai, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini sangat membantu sekali untuk menggerakkan perekonomian yang ada di Pulau Penyengat. Khususnya bantuan-bantuan ini juga harapannya mampu memenuhi ataupun membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Jadi, saya pikir memang kalau ditanya butuh atau tidaknya, Pulau Penyengat atau masyarakat-penyengat sangat butuh sekali bantuan seperti ini. Oke, saya ke Pak Fedian. Pak, mekanisme, ada dua bantuan nih, dari pemerintah pusat, dan waktunya juga hampir bersamaan ya. Kalau pemerintah pusat itu sudah dimulai dari 19 November hingga nanti Desember, terus juga yang dari pemerintah daerah itu 1 Desember nanti hingga akhir Desember. Seperti apa mekanisme untuk penyaluran di wilayah ini, Pak? Baik, untuk mekanisme penyaluran di Pulau Penyengat ini, yang pertama, untuk yang bantuan sosial yang nasional itu 100% sudah kita salurkan. Khusus di Pulau Penyengat ini? Untuk bantuan nasional, sosial. Namun, di bantuan langsung tunai daerah di Pulau Penyengat ini, sekarang masih 147 penerimanya. Masih dalam proses pembayaran, ada 19 yang belum tersalurkan. Nah, mekanismenya sama dengan menikasmen nasional, yaitu pertama, pembayaran di kantor pos, kemudian di komunitas, dan door-to-door, antara di door-to-door. Nah, untuk penyengat di sini, kita lakukan pengantaran melalui mekanisme komunitas. Jadi, tim yang akan ke Pulau Penyengat. Karena ini adalah daerah yang cukup terluar, sehingga daripada masyarakat harus ke Tanjung Pina, mengeluarkan biaya, maka kita bermudah. Tim kita yang akan datang ke Pulau Penyengat. Oke, saya ke Pak Fedian. Pak Fedian, eh, maaf, Pak Imron. Pak Fedian tadi menjelaskan bahwa mekanisme yang disalurkan oleh PT.Pos itu ada tiga cara, Pak. Ada yang lewat kantor pos, komunitas, dan door-to-door. Nah, apakah dengan mekanisme ini, untuk Pulau Penyengat itu, sudah bisa terkoordinasi dengan baik, Pak? Ya, Alhamdulillah, koordinasi kita dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini, Dina Sosial, kemudian PT.Pos, kantor pos Tanjung Pindang dalam hal ini, sangat baik sekali. Sehingga memang rentang kendali, kita tahu bahwa untuk mengakses Pulau Penyengat, kita lewat jalur mungkin darat Tanjung Pindang dulu, kemudian laut menyeberang, kurang lebih 15 menit. Kalau cuaca bagus, maka kita bisa nyeberang dengan baik. Tapi kalau musim-musim angin kuat, maka kita harus memperhitungkan. Kadang-kadang tidak dapat izin juga untuk nyeberang, walaupun itu menggunakan pompong tradisional. Jadi, safety-nya kita utamakan. Tapi Alhamdulillah, semua kendala-kendala untuk distribusi terkait BLT yang dilaksanakan oleh PT.Pos, berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kita ada Babin Sa, Babin Kamtip Mas, ada Babin Pot Dirga, ada Babin Pot Mar, jadi semua kita ini, TNI-nya, Angkatan Laut, Udara, Darat ada, kemudian kepolisian ada, pendampingan. Jadi, kita transparan sifatnya. Jadi, selain masyarakat kita umumkan melalui RTRW, penerima manfaat ini, mereka datang ke Balai Kelurahan Penyengat, nanti petugas kantor pos akan standby di sana untuk menunggu masyarakat sesuai dengan persyaratan yang harus diberikan ke pihak PT.Pos. Kemudian, pendampingannya, RTRW juga ada di sana, pengawasan pihak kelurahan dan Babin-Babin yang ada. Kemudian, apabila ada warga kita yang sakit, ataupun yang sudah lansia, yang tidak memungkinkan untuk mengambil secara langsung di tempat yang sudah kita tentukan, maka kita akan door-to-door mengantar. Jadi, melalui koordinasi dengan RTRW, nanti warganya akan bersama pihak PT.Pos dan Kelurahan dan Babin Kamtip Mas maupun Babin Sa yang ada, untuk langsung datang menyerahkan. Jadi, Alhamdulillah, karena pulau ini tidak terlalu besar, namun aksesnya harus menggunakan akses laut, dengan adanya strategi yang dilakukan oleh PT.Pos berkoordinasi dengan pemerintah kota Tanyumpinang, Alhamdulillah, maksimal bisa kita salurkan. Dan mungkin tadi yang disampaikan Pak Fedian tadi, ada beberapa yang belum menerima bantuan, itu terkait karena sudah meninggal dunia dan tidak ada ahli waris, kemudian pindah ke luar dari Pulau Penyengat, jadi tidak bisa kita serahkan. Kemudian mungkin status pekerjaannya yang sudah berganti. Yang dulunya pada saat pengusulan, beliau masih berstatus buruh harian lepas ataupun belum bekerja. Setelah pengusulan, nama beliau keluar, ternyata beliau sudah pindah status jadi honorer ataupun PT.P.P. Jadi, itu kita pokoknya penyalurannya sesuai dengan peraturan, persyaratan sesuai dengan aturan yang ada, dan kita mencoba untuk mempermudah akses masyarakat karena tugas kita adalah melayani. Karena kondisi sulit ini, bagaimana kita bisa menyenangkan hati masyarakat kita. Baik, menarik Pak Imran, juga Pak Fedian, tapi kita akan jeda dulu, kita masih akan membahas tentang sistem yang dilakukan PT.Pos Indonesia, SDM-nya seperti apa, khususnya untuk di Pulau Penyengat. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih. Bapak Fedian Syaputra, Deputi EVP Regional 1 Sumatera, dan juga bersama Pak Al Imran, lurah penyengat kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang. Pak Fedian dulu. Nih Pak, tadi kan kita bahas sebelumnya lingkup mengenai mekanisme sistem kerja yang dilakukan PT.Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos daerah dan juga bansos dari Kementerian Sosial. Pak, apa yang menjadi satu andalan dari PT.Pos Indonesia dalam proses penyaluran ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Fabrik. Yang menjadi andalan dari POS Indonesia dalam menyalurkan bantuan sosial, dalam hal ini adalah aplikasi PGC. Aplikasi ini sudah sangat canggih. ya, aplikasi ini memuat digital ya, rekening digital bagi setiap penerima KPM berdasarkan NIK, nomor untuk kependudukan. Sehingga semua NIK itu bisa di digital. Kemudian disediakan juga dalam PGC adalah dashboard ya, dashboard Pak Lurah. Jadi, dashboard ini diberikan kepada, kita berikan kepada pemberi kerja, kemudian kepada yang akan melakukan pengawasan. Di sini bisa dilihat siapa penerimanya di PGC ini pada saat pembayaran itu di foto. Foto KTP-nya, di foto orang penerimanya. Sehingga aktualitas dan akuntabilitasnya bisa terjamin. Jadi, dashboard ini disediakan kepada pemberi kerja. Gitu Mbak. Oke, dashboard berarti ini bisa mengucur bahwa ini teknologi yang sudah dimiliki oleh PT.Pos Indonesia. Ya, betul. Oke, Pak, untuk teknologi atau misalnya dashboard yang dimiliki, bagaimana untuk mengimplementasikan untuk daerah 3T, Pak? Yang misalnya akses internetnya sulit. Nah, ada apa, Pak? Semacam sistem seperti apa, Pak? Untuk daerah 3T, tidak semua 3T aksesnya sulit. Kalau yang aksesnya mudah, itu seperti biasa. Pembayarannya secara online. Namun, untuk akses di daerah 3T yang akses internetnya sulit, kemudian tidak ada sinyal, kita ada namanya aplikasi PGC offline. Ada offline. Jadi, kita foto seperti biasa, kemudian kita bayar, kemudian KTP dan orangnya dengan megang uang kita foto, nanti pada saat kita simpan filenya, pada saat kita kembali ke kantor atau daerah yang sudah bisa online, tinggal kita naikkan datanya. Hari itu juga langsung naik. Oke, berarti memang hanya butuh waktu sebentar ya, Pak? Kalau melihat kondisi jaringan yang tidak ada. Saya ke Pak Alimron. Pak Alimron, POS Indonesia mempunyai strategi, mempunyai sistem, mempunyai dashboard dalam proses penyaluran ini. Nah, dari Bapak sendiri melihat proses penyaluran dengan digitalisasi dari POS Indonesia seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Febri dan terima kasih Mbak Fedian dari PT POS. Artinya kami sangat terbantu sekali dengan adanya sinergitas dari PT POS terhadap program pendistribusian BLT, terutama dalam pendistribusian BLT, ini kan sifatnya kan uang, bukan dalam bentuk sembako ataupun apa. Jadi, artinya dengan adanya sistem yang sudah dibangun oleh PT POS, kami kelurahan sifatnya fasilitasi. Hanya memfasilitasi, memberitahukan kepada warga kami penerima manfaat, bersinergi dengan pihak-pihak terkait yang ada di kelurahan penyengat, kemudian secara akuntabilitas pertanggung jawaban sudah jelas sekali. Jadi, target penerima manfaat yang akan menerima akan terdokumentasi dengan baik secara akuntabilitas pertanggung jawaban. Jadi, tidak ada lagi yang tidak sesuai dengan namanya ataupun NIK yang sudah tertera di sistem PT POS tadi. Jadi, kami terbantu karena ini terkait dengan kinerja kami juga di kelurahan. Dan ketika ada bantuan, tetap ke depannya ada audit dari pihak-pihak aparat penegak hukum. Sehingga dengan adanya sistem seperti ini, ini artinya meringankan pekerjaan kami di kelurahan. Dan kami sangat terbantu dan tepat sasaran. Dan ke depannya juga, setelah sistem ini ada, akan bisa menjadi bahan evaluasi kami untuk menciptakan satu database penerima manfaat yang betul-betul faktual dan aktual. Sehingga database satu data ini, betul-betul data yang secara komprehensif mempunyai suatu rangkuman data yang bisa digunakan sesuai dengan target ataupun sasaran penerima manfaat tadi. Jadi, kami sangat bersyukur sekali ada sistem seperti ini dari PT POS. Ini merupakan suatu terobosan-terobosan baru yang mempermudah pekerjaan kami di lapangan. Jadi, ketika sistem sudah bekerja, ketika ada pertanyaan warga yang tidak terfasilitasi, kami bisa menjawab, ini kriterianya, penerimanya seperti ini. Jadi, sudah jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kita bekerja aman, jelas, cerdas, dan berkualitas, saya pikir. Terima kasih. Cerdas dan berkualitas, saya ke Pak Fedian. Ini ada dua bansos ya Pak ya. Bansos daerah, kalau untuk di wilayah penyengat ini sendiri, ada 147 orang penerima. Dan untuk bansos dari Kementerian Sosial itu ada 228 KPM. Menarik untuk bansos dari Kementerian Sosial Pak, ada tiga jenis bantuan sekaligus yang disalurkan oleh PT POS Indonesia. Tapi kita jeda dulu, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Optimalisasi penyaluran bansos POS Indonesia. Saat ini saya masih bersama Pak Fedian dan juga Pak Alimron. Sebelumnya Pak, tadi membahas soal bansos BLTBBM, PKH, dan Sembako yang disalurkan sekaligus oleh POS Indonesia. Nih Pak, jadi catatan penting untuk PKH ini kan jumlah nominalnya kan berbeda Pak. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa Pak? Penyiapan, mekanisme, sistem, bisa dibilangkan jumlah uangnya juga harus dipersiapkan. Pengamanan waktu dari kantor POS di Tanjung Pinang menuju ke Pulau Penyengat ini Pak. Oke, terima kasih Mbak Fepri. Jadi memang ada tiga bantuan ya Mbak ya, dari pusat. Itu ada BLTBBM, kemudian Sembako, dan PKH. Ini juga dibagi, ada penerima BLTBBM, penerima Sembako, penerima PKH. Kemudian ada penerima BLTBBM, dan penerima Sembako. Kemudian yang ketiga ada penerima BLTBBM, dan PKH. Nah, khusus PKH memang nominalnya mulai Rp225.000 sampai dengan Rp3.900.000. Dan memang ini ada ekor-ekornya ya, ekor Rp5.000, kemudian Rp15.000, dan lain sebagainya. Untuk ini kita, POS Indonesia itu menyiapkan uang sampai uang sekecil-kecilnya Pak. Karena ini uang Rp5.000, jadi kita menyiapkan. Jadi tim kemanapun membayar, itu sudah harus menyiapkan sesuai dengan yang akan dibayarkan. Jadi sudah pertama disiapkan uangnya, sampai dengan pecahan Rp5.000. Bahkan kalau ada pecahan Rp1.000, pecahan Rp1.000. Kemudian dua, menyiapkan SDM-nya. Menyiapkan SDM, khusus untuk Pulau Penyengat ini, kita siapkan 8-10 SDM. Kemudian kita juga tentu harus koordinasi dengan pihak kelurahan. Kemudian kita juga lihat harus koordinasi dengan otorita. Karena di sini daerah 3T, kemudian melalui pompong ya, di sini hanya satu-satunya transportasi melalui laut. Kalau cuacanya baik, seperti Pak Dipak, dari awal Pak Lurah mengatakan kalau cuacanya buruk dan tidak bisa kita menyeberang. Tapi kalau cuacanya baik, seperti hari ini kita bagus. Jadi seperti itu persiapan kita, setelah semuanya oke, jadwal sudah kita tetapkan, maka tim akan bergerak dengan persiapan yang matang. Tentunya koordinasi, kontak dulu dengan tim yang ada di Pulau Penyengat. Oke, berarti memang persiapannya sudah sangat matang ya, Pak? Jadi waktu Bapak ke Pulau Penyengat ini, nominal sama data sebanyak 228 KPM itu memang sudah dipersiapkan? Betul. Oke, saya ke Pak Imron. Pak, ada dua bantuan. Ada Bansos dari Kementerian Sosial, itu ada BLT BBM tahap 2, PKH dan sebagu. Dan juga ada Bansos dari BLT daerah. Penerimanya ini sendiri seperti apa, Pak? Apakah yang dapat BLT BBM dari Kementerian Sosial juga akan mendapatkan bantuan dari BLT daerah, Pak? Ya, jadi sudah dikunci oleh aturan bahwasannya penerimanya harus masuk ke data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian bagi yang sudah menerima bantuan yang disampaikan Pak Ferdian tadi dari pusat, baik itu dalam bentuk PKH, kemudian BPNT ataupun BLT, maka dia yang bersangkutan tidak boleh menerima lagi bantuan dari BBM, BLT yang dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Jadi tidak boleh double, karena tujuannya adalah kenapa ada bantuan BLT BBM dari pemerintah kota sesuai dengan arahan Presiden, kemudian Pak Gubernur dan wabil khusus Ibu Wali Kota Tanjung Pinang untuk mencegah dampak inflasi tadi, maka dilakukanlah BLT BBM ini untuk mendukung program pemerintah pusat tadi. Jadi sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan gebrakan yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota artinya menggait PT. POS untuk bersinergi bersama dalam rangka pendistribusian ini merupakan terobosan yang luar biasa karena kami di kelurahan maupun di tingkat kecamatan terkait dengan kendala-kendala di lapangan selalu kami sampaikan kepimpinan dalam hal ini Ibu Wali Kota. Dan melihat laporan-laporan kekurangan-kekurangan pendistribusian yang dilakukan pada masa sebelumnya maka gebrakan inilah yang dilakukan oleh Ibu Wali Kota dengan menggait PT. POS dalam rangka bersinergi mendistribusikan BLT BBM ini. Jadi ini luar biasa, sinergitas yang luar biasa dan sesuai dengan arahan Ibu Wali Kota Tanyung Pinang, segala sesuatu bentuk yang untuk penerima manfaat harus jelas. Bahkan sekarang bagi penerima manfaat melalui dinas sosial Ibu Wali Kota memerintahkan untuk ada program labelisasi. Jadi sudah jelas. Jadi sesuai tepat sasaran bagi penerima manfaat PKH umumnya rumahnya di labelisasi penerima keluarga harapan. Program keluarga harapan. Jadi sudah jelas. Jadi harapannya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Dan ini akan dievaluasi terus menerus setiap waktu. Terutama kami di kelurahan ada musyawarah kelurahan. Jadi bagi yang kan tidak selamanya mereka ini tidak sejahtera atau belum sejahtera. Kan ada proses roda kehidupan berputar. Betul. Dan bagi mereka yang sudah sejahtera ya kita keluarkan dari data DTKS sesuai dengan musyawarah kelurahan tadi. Jadi harapan kita dengan program pemerintah ini tidak sepertinya penyengat 335 saja DTKS tahun ini. Bisa jadi tahun depan cuma 100 lebih. Karena sudah mulai mungkin ada beberapa yang sudah sejahtera. Saya pikir seperti itu. Oke. Saya ke Pak Fadian. Pak, Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi kinerja PT. POSM Indonesia. Nah seperti apa menjaga amanah ini, menjaga kepercayaan ke pemerintah dan juga ke masyarakat Pak? Ya, kami PT. POSM Indonesia akan berupaya dan terus berusaha untuk menjaga kepercayaan yang diberikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Khususan Pak Jokowi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan ke PT. POSM Indonesia. Kepercayaan ini akan kami jaga terus ya. Khususnya kami di Rengal 1. Jadi kami punya jargon tepat sasaran, tepat jumlah dan angkutabilitas. Sehingga kepercayaan yang diberikan ini bisa kami jaga sampai dengan jajaran terbawah. Dan ini sudah menjadi komitmen kami dan komitmen tentunya dari pimpinan puncak perusahaan PT. POSM Indonesia. Demikian Pak. Oke. Pak Alimron terakhir. Mungkin ada pesan sedikit. Apakah ke depannya bantuan ini memang dibutuhkan untuk masyarakat di Pulau Penyengat? Melihat bahwa selama 2 tahun pasca pandemi dan ke depannya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik pemerintah pusat maupun kami perpanjangan dari pemerintah kota Tanjung Pindang yang di tingkat kelurahan. Berdasarkan pemantauan kami di lapangan melihat kondisi warga yang baru lepas dari masa pandemi sepertinya kalau kami lihat masyarakat masih membutuhkan bantuan tersebut. Karena dengan adanya bantuan baik pemerintah pusat maupun kota, animo masyarakat cukup tinggi. Artinya masyarakat betul-betul masih membutuhkan. Dan kami berusaha di tingkat kelurahan berdasarkan pengalaman setiap tahun untuk terus meng-evaluasi dan meng-update data supaya tidak ada lagi data-data yang miss ke depannya. Baik yang tadi disampaikan ada yang sudah meninggal. Jadi sehingga updating data terus kita lakukan dan semuanya akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Pokoknya ucapan kami ribuan terima kasih. Semoga kita mendapatkan keberkahan semuanya. Insya Allah membantu orang yang susah tidak akan sia-sia. Walaupun kita tidak bisa bantu uang. Kalau di kelurahan kan bantu tenaga ditanya. Di penunjung acara bincang-bincang kali ini, mungkin Pak Alimron karena kita di Desa Penyengat, di Gurindam 12, ada yang disampaikan ke pemirsa seperti apa Pak? Saya menghimbau nih, karena kami adalah destinasi wisata, kami berharap dengan kita melewati masa pandemi yang sudah kita lewati ini, mudah-mudahan kunjungan wisatawan baik mancanegara, nusantara maupun lokal akan terus bergulir ke Pulau Penyengat. Dan Pulau Penyengat sekarang dalam proses pembenahan diri, infrastrukturnya dibenahi oleh pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota Tanjung Pinang. Peningkatan kapasitas SDM-nya juga dilakukan. Insya Allah akan berdampak kepada pertumbuhan perekonomian yang baik ke depannya. Dan kami mengundang seluruh warga negara Indonesia, saya rasa ini, agar berkunjunglah ke Pulau Penyengat dalam rangka wisata, religi, budaya. Dan banyak yang bisa ditemui di Pulau Penyengat, ada 46 situs jaga budaya nasional yang ada di Pulau Penyengat ini yang sudah teridentifikasi. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan, kita punya homestay dan segala macamnya, fasilitas pendukung pariwisatanya, dan saya akhiri dengan sebuah pantun. 24 menit berlalu sudah, musyawarah pun telah kita laksanakan. Kalau ada silap dan salah, mohon kiranya dimaafkan. Pak Imron dan Pak Pedian, terima kasih buat bincang-bincangnya. Semoga apa yang menjadi amanah dari pemerintah ini bisa tersampaikan masyarakat. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.